Mungkin kita belum dikasih anak, kita harus fokus mengurus sesuatu hal yang ini dulu atau orang tua atau ini atau itu Pokoknya itu serahkan sama Allah Jadi kita tidak perlu takut apa, tidak perlu malu Misalnya aku promil apa, aku jalanin itu dengan serius Aku tuh kata dokter terlalu subur, Alhamdulillah Mi bikin cover lagu Minang dong sama Papi Aku lagi proses bikin lagu sekarang, bukan aku sih yang bikin lagu orang Jadi aku lagi pahamin lagunya sekarang, udah lain ya, mudah-mudahan lancar selama di Padang, membawa hasil Maksudnya, bukan hanya kerjaan Papi aja, tapi membawakan hasil karya juga Semua lancar, amin Bunda Novi, lagi di butik ya, amin Iya, lagi di butik guys Rami ya Rami kalau di butik itu kita rami Dan positif, ambil Mi, amin Ya Allah, amin Itu mah, doa Yang selalu kita panjatkan untuk para-para-para pejuang Garis 2 Yandut, ya kah, mana ada gendut Aku tuh suka pakai baju yang gitu Yang dia cuman segini doang Tapi pakai baju dalam gitu guys Bukan gendut Mi, papun yang cocok buat anak remaja Aku rekomen sweet Stick boleh tuh Aku ongrey Jadi, aku pakai wardah Dua-duanya Aku ongrey dulu pakai Aku pakai yang Yang itu dulu, yang kalem dulu Terus Isi di dalamnya yang merah Jadi, hasilnya gini Aku kalau lipstick Kayaknya enggak Kelopaknya mungkin ada ya Kalau lipstick aku enggak Aku pengen Fokus ke design aja Ini senamnya dilanjutin Ini senamnya dilanjutin Ya aku senam terus Alhamdulillah Kalau misalnya Merasa badan udah tidak ada Ya, senam langsung Senam 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 Gitu Bener-bener Ciu No rindu kerja Sekarang Hati-hati loh Siap bener-bener Terkabul Semua impian Dan cita-citanya Amin Bunda-bunda juga Sama doanya yang sama Bunda Nopi Ya Allah Mau lihat berhari Apa lagi nih Oh, salam ya Sama Shanas Mamanya Dan keluarganya Saya selalu Jaga kesehatan Mami Jumat Nanti pagi Kita senam lagi Tapi Ada kerjaan Tak bisa Bebas Mimau live Mau live hari Apa lagi Biar senang Biar kita Atur jadwal Sana sih Ya udah lama banget Nggak Kata Musanas Ya kan Nggak gede Sih dia Jumat Ini selawatan Aku lihat Jumat Rabu Kamis Jumat Oke Aku Keep dulu ya Tanggalnya Oke Bund Kita live Jumat Aku umbat Berapa menit lagi ya Aku mulai 1530 ya Bener nggak sih Bun 1530 Berarti aku 7 menit lagi 7 menit lagi Mau tanya apa Lagi Pantengin deh Live-nya Viko for my life Sama Fomalizamel Vlog Aci Ibunya Mee Bigo lagi Kapan Jumat aja Kali ya Setuju nggak Jumat Lida mulai lagi Tanggal 9 Mami ikut Misacara Nggak Belum tahu Kita Kavega Di Padang Lama Ya Mee Aku nggak tahu Aku aja Aku nggak tahu Aku Lama nggak Di Padang Lida Tengah 9 D Katanya Lida Iya Lida Dimulai Tanggal 9 Mee Nggak Program Kehamilan Dengan Serius Aduh Itu pertanyaan Mungkin Apa ya Aku tuh Jalanin hidup Nggak Aku berusaha Menjalani hidup Nggak sebuah Main-main Menurut aku Jadi ketika Aku promil pun Insyaallah Aku nggak main-main Kalau dari sisi Akunya Aku nggak tahu Dari sisi Akunya Misalnya Aku promil apa Aku jalanin Itu dengan Serius Gitu Alhamdulillah Berarti Allah mengirimkan Anak Buat Buat siapa tuh Buat Ponakan Bunda Itu lewat Hityarnya Senam Gitu Kadang orang udah hityar Tapi dia Belum menemukan Hityar yang Cocok Buat dia Gitu Kalau aku Misalnya Orang Nanya Program Hamil Sebuah Serius Nggak serius Kalau aku sih Setiap Apa yang aku Jalanin Ya insyaallah Aku serius Apalagi sekarang Ya Udah pernah Cek Tors Udah pernah Alhamdulillah Toc Bener Apa Bener Kalau sering Senam Rahim Subur Aku tuh Kata dokter Terlalu Subur Alhamdulillah Pokoknya Nggak tahu deh Waktu aku Tes Berapa kali Kata dokter Ya Subur Tapi kan Kita kembali lagi Sama Allah Allah yang mempunyai Apa Raga Manusia Raga Siapapun Allah yang Mempunyai Yang memiliki Badan kita Semuanya Allah yang memiliki Ketika Allah Mengirimkan Sesuatu Di rahim Kita pun Itu atas Izin Allah Kita cuman Berusaha untuk Ihtiar Apapun Ihtiar yang baik Menurut Agama kita Menurut Pelajaran kita Menurut Pengetahuan kita Ya lakukan Tenang Mami sabar Pasti dikasih Sama Allah Amin Semua Hidup Harus kita sabar Iya Insya Allah Waktunya Dikasih Rezeki Iya Yakin Saja Sama Allah Iya Apa tuh Mami Aku salas Ya Mami Iya Selama Selasa Disini Belum Selasa Kita Karena Disini kan Di Padang Ya Sumber Jadi agak Sya Allah Pilih saya Mami Bulan Amin Makasih Banyak Doanya Aku yakin Yakin Banget Bunda-buda Selalu Doain Selalu Apa Setiap Sujudnya Doain Kehamilan Doain Kesehatan Buat aku Juga Pasti Semoga Diijabah Sama Allah Amin Udah sih Jangan nanya Anak Terus Sensitive Tau Gak apa-apa Tau Kita sharing Juga Gak apa-apa Aku sih Kalau untuk Sekarang Untuk Sensitive Aku tidak Terlalu Memikirkan Aku Aku lebih Kasian Sama orang Yang misalnya Dia Menghina Plok Nah itu Aku suka Sedih aja Lihat kondisi Orang Kayak gitu Tapi Kalau untuk Orang bertanya Misalnya Kayak gitu Tadi Atau Udah Program serius Atau apa Ya itu Gak apa-apa Dijawab Karena kita Sharing Bagus Kak Saya Tiga tahun Baru punya Ponakan Kak Alhamdulillah Udah punya Ponakan Asya Allah Aku kalau Ponakan Banyak banget Iya Sebuah teman Turkuranji Apa Di Butik Di Kuranji Amin Makasih Banyak Neva Kakak Dimana Di Sumber Kak Udah Anak Berapa Alhamdulillah Kalau Anak Banyak Ya Banyak Banyak Bisa Ditung Kalau Anak Saya dulu Gitu Juga Komi Lambat Juga Sekarang Malah Dikasih Udah Mau Empat Masya Allah Luar Biasa Empat Langsung Plak Gitu Enggak Pasti Tahun-tahun Deket Iya Amin Semua Serahkan Sama Allah Pemilik Kita Pemilik Tubuh Kita Pemilik Yang Dikasih Ke Kita Itu Semua Milik Allah Kalau Kak Nur Karena Memang Suaminya Masih Muda Mungkin Jadi Mereka Tidak Terlalu Yang Fokus Bukan Suaminya Suaminya Kan Di Bawah Dia Berondong Gitu Jadi Mereka Fokus Ke Halain Dulu Tapi Tidak Menunda Juga Cuma Memang Belum Dikasih Nah Untuk Rahmat Alhamdulillah Rahmat Sebulan Sebulan Umur Anak Pertamanya Disini Langsung Hamil Lagi Alhamdulillah Kalau Udah Punya Anak Aku Udah Banyak Anak Jangan Ditanya Anak Banyak Banyak Jumlah Banyak Iya Anak Rahmat Udah Berapa Bulan Yang Pertama Udah Umur Berapa Udah Setahunan Kalian Yang Kedua Udah Empat Bulanan Lah Empat Bulan Iya Empat Bulan Ibu Ida Katanya Tuhan Bun Hei Bun Udah Kita Udah Ya Tanya-tanya Juga Dua Tahun Masya Allah Pokoknya Saya Selalu Bunda Apa Yang Kita Inginkan Semula Terwujud Amin Kita Tidak Sekarang Gini Bunda Dulu Aku juga Sensitif Gak Boong Kita Sharing Aku dulu Ketika ditanya Soal Anak Dan Melahirkan Aku tuh Sensitif Gak Tau Karena Apa Kayak Pokoknya Kayak Merasa Ada yang Tercambuk Atau Tersakiti Banget Hati Itu Ya Kalau Untuk Bahas Anak Dulu Nah Tapi Ketika Insyaallah Ketika Hidup Memberikan Aku Banyak Sebuah Pelajaran Itu tuh Bukan Sebuah Kekurangan Menurut saya Dan itu tuh Bukan Sebuah Penyakit Bukan Itu adalah Sebuah Takdir Itu adalah Sebuah Hadiah Ketika dikasih Itu adalah Sebuah Bentuk Pelajaran Juga Ketika kita Dikasih Jadi Allah itu Tidak akan Pernah Memberikan Atau Melepaskan Sesuatu Itu dengan Dengan Sia-sia Ketika kita Dikasih Kita harus Bisa Membuatnya Lebih baik Harus Bisa Mendidiknya Dengan Baik Iya Aku sampai Tidak fokus Karena ketawa Papi Pokoknya Intinya Ketika Kita dikasih Kita pegang Erat-erat Kita Jadikan Anak itu Sebuah Ibadah Buat kita Menjadi Sebuah Apa Namanya Tabungan Buat kita Di Erat Nanti Dan Mengajarkan Dia Tentang Sebuah Kebaikan Tapi ketika Kita belum Dikasih Ya Allah Berarti Memberikan Kita Sebuah Pembelajaran Hidup Yang lain Dulu Kita Fokus Ke Hal Yang lain Dulu Karena Allah Memberikan Sesuatu Hal Sesuai Dengan Kemampuan Kita Mungkin Kita Belum Dikasih Anak Kita Harus Fokus Mengurus Sesuatu Hal Yang ini Dulu Atau Orang Tua Ini Atau Itu Serahkan Sama Allah Jadi Kita Tidak Perlu Takut Apa Tidak Perlu Malu Apa Yang Belum Kita Dapatkan Tidak Perlu Kecewa Dengan Apa Yang Allah Akan Memberikan Terbaik Buat Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Buat Sembanya